Deretan karangan bunga dukungan untuk Barada E. Keep spirit icat, doa ibu-ibu tetap bersamamu. Barada Richard Eliezer alias Barada E menjalani sidang perdana kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada selasa 18 Oktober 2022 hari ini. Ada pun sidang tersebut digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan sekira pukul 10 WIB. Dilansir dari Tribunews.com, sebelum sidang dimulai sejumlah karangan bunga terpampang di depan gedung pengadilan. Sejumlah karangan bunga tersebut bertuliskan dukungan terhadap Barada E yang kini menjadi Justice Collaborator atau GC. Karangan bunga itu persis berada di pinggir jalan depan pengadilan arah Cilandak, Jakarta Selatan. Tampak karangan bunga yang dikirim atas nama ibu-ibu online yang bertuliskan hashtag Save Barada E. Semangat berjuang anak Tuhan, doa ibu-ibu tetap bersamamu. Ada juga karangan bunga dukungan yang bertuliskan Keep spirit icat. Sebagai informasi, kasus Verdi Sambo dan kawan-kawan mulai disidangkan pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Empat terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan digelar, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bripka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Sementara terdakwa lainnya, yaitu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E, akan disidang terpisah, yakni pada Selasa 18 Oktober 2022. Setidaknya ada enam tersangka Obstraction of Justice ini, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arief Rahman, Kompol Bayi Kuni, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irvan Widianto.